Satu hal yang pengen saya jelaskan, ini rahasia, tapi yang gak apa-apalah di share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad s.a.w. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad s.a.w. adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad s.a.w. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang yang ikut kita sayangi juga, betul ya? Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Di Sopo. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh. Nunggu lima jam, gak di Sapa-Sapa. Kenapa? Gak kenal. Kalau yang ini baru datang di Sapa, oh datangnya sama siapa? Dia gak datang sendiri. Dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya Sapa. Wajar atau gak wajar? Wajar. Begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu, ya? Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Gak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bawa manusia, makhluk, ciptaan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya ke Allah, bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa, suruh ngapain? Minta am, ampun istighfar. Tapi untuk istighfar, Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idhulamu anfusahum jauhka fastagfarullaha wastagfarolahum rasuluh lawajadullaha tawabar rahima. Walau annahum idhulamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa, mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu, walau annahum idhulamu anfusahum jauhka, mereka itu mau datang kepadamu, Wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya. Gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, jauhka mereka mau datang kepadamu, fastagfarullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastagfarullah, fastagfarullahumur rasul, dan rasul memintakan ampun untuk mereka. Semoga Allah dikasih syarat lagi. Sudah di depannya rasul SAW, dan rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan merima tobat, dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi. Dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau yang maju itu Nabi, beres. Kalau yang maju itu rasulullah SAW, beres. Bagaimana caranya biar Nabi-Nya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawaruh. Datang ziarah pada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan salawat dan salam syahadat langsung dihadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering, atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan salawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya salawat dan salam itu tak berluruni sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamualih. Enggak. Ya Nabi SAW alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Kamu, anda, ka, kaful khitab Dalam syarat diajarkan langsung At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatul tayyibatulillah Assalamualaika Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Langsung, tidak jauh. Kita tidak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, tidak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Tidak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW tidak pernah mau membuat jarak. Rasul tidak mengatakan, salam untuknya. Tidak. Assalamualaika. Tidak. Tapi Assalamualaika. Kamu, wahai Nabi, ada di hadapan kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, Ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Salaam Alaika Ya Rasul Salaam Alaika Ya Habib Salaam Alaika Salawatullah Alaika Kan begitu ya. Kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Itu caranya begitu. Ya, caranya semacam itu. Lantas, apa yang kita lakukan? Biar kita ini nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Rasul sudah mengajarin. Salawat dan salam kalian tak perlu guni. Sampai kepadaku. Ruh kita, diri kita, betul-betul kita hadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diajarkan dalam sholat. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam. Salawat dan salam. Nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah nyambung dengan Nabi, berarti yang di depan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya. Ikut ya Rasulullah. Ikut. Ya, ikut ya Rasulullah. Kemana pun nih, ikut. Nah kalau sudah bisa begitu, itu nanti mintanya apapun, beres. Insya Allah mudah, cepat, mantap. Asal dengan kesungguhan dan keyakinan. Makanya, ulama-ulama terdahulu dan diteruskan dengan ulama-ulama hingga hari ini, mengajarkan kepada umat, kalau kalian punya hajat apapun, kedepankan sholat, sholawat. Baca sholawat yang banyak terus, baru minta. Nah kita kan rodok-rodok. Sholawatnya belum jalan, mintanya udah kebanyakan. Allahumma, 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 Allahumma. Yang dipanggil siapa nih? Allah. Nah kata Allah, loh, datang sendiri dia. Ngantri dulu. Datang sendiri. Mau bawa apa? Tapi begitu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala 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 Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala 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 Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala 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 Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala 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 Sayyidina Ibrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Solo Wah stok banyak Karena stok banyak Ini mintanya kan tadi cuma Istri solihah ya Stok banyak lah Datang kan solihah satu persatu Dia tolak-tolak terus Kebanyakan stok Cangking banyaknya stok Jadi mintanya yang jelas Yang jelas Istri solihah yang bisa bahagiakan dunia akhirah Bulan ini ya Allah gitu Nanti kapan-kapan juga boleh Kan gak ceto Ini kan gak jelas Jadi awali dulu dengan solawat Awali dengan solawat Kenapa begitu? Karena dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda Seperti yang disebutkan dalam kitab Ashrifah Karya Qudiliyat Doa yang dipanjatkan Diawali dengan solawat Dan diakhiri dengan solawat Kepadaku La yurad Tidak ditolak oleh Allah Ta'ala Makanya Kaya-kaya dulu ya Ulama dulu Para haba ibtimu dulu kan Ngajarnya gampang Baca munjiah Setibu kali Baru minta Ini kemurungsung Pengen cepat-cepat Ya pengen cepat Cepat Tirakatin Solawat Terus Ada yang ngomong Lebih Tapi kok solawatnya Buat urusan dunia Nah kalau minta dunia Gak sama Allah Terus minta sama siapa? Saya mau nanya Mau minta sama siapa? Mau minta sama kerjaan? Musyrik kamu Kalau minta sama siapa? Sama Allah Allah ngajarin caranya Min Minta Salah satunya Rasulnya mengajarkan S.A.W. Kalau pengen doamu itu diterima Doa yang diantara dua solawat Tidak akan ditolak Artinya diantara dua solawat Diawali solawat Diakhiri Solawat Saya kemarin ketika di Madinah Kemarin Ya Kemarin sore itu Saya masih di Madinah Terus terbang Pagi sampai Jakarta Cus terbang Sampai Solo Cus khutbah Jumat Asyik gitu Kiatannya bisa diulang Ya Karena Kiatannya pergi Orang-orang yang pergi kemana itu Singapura kok Nyantai-nyantai saja Singapura Bulat balik Kita yang niatnya itu Pergi kemana Medinah bulat balik gitu loh ya Walaupun gak sugi Gak apa-apa Masa hanya orang kaya Yang boleh begitu Kita yang melarat-melarat Nih masa gak boleh Wah ada orang Orang ini kok miskin Tapi bulat balik Madinah Iya Dia orang kaya Kenapa Gak takut duitnya habis Jadi yang punya Seberapa ya Dihabiskan buat itu Nah kalau kamu Kebanyakan mikir Makanya miskin Ya Punya duit Tapi gak berani beli apa Apa Betul kan ya Duitnya pu Punya Tapi gak berani beli Jadinya apa Miskin Lagi yang satu ini Duitnya ya punyanya itu Tapi dihabiskan Sehingga orang Kok bolak balik Medinah Mekah Medinah Mekah Medinah Mekah Jawabannya dia santai Selesai Jadi Kaya dan miskin Itu kan masalah Sikap kita terhadap Sesuatu Kita ini termasuk Orang yang takut Jadi orang kaya Atau gak takut Jadi orang Kaya Kebanyakan orang itu Takut jadi orang Kaya Siapnya jadi orang Gak kaya Siapnya jadi orang Gak kaya Takut Ini kok dikeluarkan Takut dikeluarkan Tiba-tiba Malaikat Israel Alessalam datang Kebacet Disimpen 10 tahun disimpen Akhirnya Di jem Jemput Yang mesem Anaknya Hari pertama nangis Hari kedua nangis Hari ketiga Lihat warisan Ngakak Bapak soleh Masya Allah Ya betul Bapak soleh Tapi kan ya Ya Itu ya Jadi jangan Ojo eman-eman Bik duit Gitu loh ya Sama duit Jangan eman-eman Yang penting halal Yang penting Halal Nyeneng no hati Lakonono Gitu aja kok Repot Nanti habis Golemen ya Musuge Orang suge itu kan Siap kaya Habis cari lagi Namanya mental orang Kaya Kalau kita mental Gak siap kaya Habis Kok duit Kondi Nanti dari mana Datangnya Maka Dikatakan dalam sebuah hadith Kadal fakru Ayakuna Kufuro Agama Kola S.A.W. Hampir-hampir Rasa takut Jatuh miskin Itu membuat seorang Jadi kufur Rasa takut Kehilangan jabatan Rasa takut Kehilangan Kekuasaan Rasa takut Kehilangan Pekerjaan Rasa takut Kehilangan Tabungan Rasa takut Kehilangan Harta Rasa takut Kehilangan Dunia Itu membuat orang Jadi miskin Apa kufur nanti Ya jadi ku Kufur Akhirnya dia Demi mempertahankan Tadi yang ditakuti Dia akan melakukan Hal-hal yang dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Na'udzubillah Min Zalik Jelas semuanya Apa Sabar tadi Cerita Madinah Nah di Madinah itu Ada beberapa Peristiwa Yang Menyenangkan hati Banyak sebetulnya Bah Banyak Tapi yang saya Paling asik ini Saya dapat tambahan Pemahaman Tentang hadith ini Karena ada hadith yang lain Yang bunyinya semacam ini Dari Ibn Abbas Wafi hadith akhir Kulu doain mahjubun dunas sama Ya Semua Doa itu Tertahan Di bawah langit Sampai Disolawati Kepadaku Kalau udah disolawatin Baru naik Bisa dipahami Berarti seakan-akan Sayapnya Solawat nembus langit Yang pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Itu apa Sayapnya doa tadi Solawat Solawat Jadi kalau Gak pake solawat Naik Mandek Ini terus Kurang solawatnya Begitu disolawatin Kok bisa begitu Nah itu saya Waktu Dekat dengan Peristirahatannya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Pagi habis Salat subuh Habis Apa namanya Wirdulatif Kemudian saya Biasa cari kopi Cari kopi Sama donat Satu Wah itu nekmatnya Luar biasa Minum kopi Makan donat Nyawang kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Wah Haji Ya Kubah hijau itu Mengalahkan hijau nya Gunung model apapun Mengalahkan keidahan apapun Seruput Suhillah Nekmat Gitu kan Nah itu terus Dapet Pemahaman begini Doa Gak akan Nembus langit Pertama Sampai ketujuh Kalau kita Baca kitab Minhajul'abidin Karya Imam Ghazali Disitu ada Satu hadir Itu setiap langit Ada penjaganya Ini gak Gampang itu Amal Nembus langit Pertama Itu ada Screening nya Kalau yang Amal ini Orangnya Kok ada Ria Mental Kadang Amal itu Indahnya luar biasa Nembus langit Pertama Malekat langit Pertama itu Mengeeluh-eluhkan Ini amal Luar biasa Dikawal seluruh Malekat langit Pertama Menuju langit Kedua Sampai langit Kedua Ditolak Sama malekat Yang disitu Ini masih Mandung Ini Kaget Yang langit Pertama Malekat Kok lolos Dari pengamatan Kami Karena ilmunya Malekat langit Pertama Terbatas Terus begitu Jadi sampai Lolos Langit Ketujuh Itu Gak mudah Kalau jalan Sendiri Gak Mudah Diajari Sama Nabi Muhammad Password Biar langit Pertama Begitu Pakai Password Ini Malekatnya Gak Nanya Lanjut Lanjut Langit Ketujuh Lanjut Terakhir Diperiksa Malekat Jibril Begitu Dilihat Malekat Jibril Langsung Dibawa Allah Ya Allah Ini Amal Yang Luar Biasa Allah Lihat Langsung Kabul Caranya Gimana Biar Dikawal Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Ibaratnya Gini Diawali Dengan Solawat Terus Kita Doa Diakhiri Solawat Berarti Doa Kita Itu Dikawal Utuh Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jangan Sampai Ada yang Kececer Jangan Sampai Ada doanya Yang kemudian Kok Apa Namanya Biasa Rombongan Rombongan Kalau ada Jalan Cepet Yang Belakang Ketinggalan Ketinggalan Makanya Kalau Kita Turing Saya Kan Dulu Pernah Turing Masa Kecil Saya Bukan Masa Muda Sekarang Kan Saya Masih Remaja Jadi Dulu Masa Masa Kecil Saya Dakwah Turing Ada Dakwah Turing Motoran Sama Teman Teman Yang Memang Ahli Motoran Klub Motor Dulu Masih Awal Bawa Kopi Sendiri Bawa Minuman Sendiri Dulu Seperti Itu Kalau Turing Ada Yang Di Depan Bagian Buka Jalan Kemudian Ada Yang Di Belakang Paling Akhir Fungsinya Apa Nisir Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Kalau Ada Yang Bannya Pecah Habisan Bensin Tiba 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 Nggak Sampai Ketinggalan Nanti Dia Berhenti Kontak Yang Depan Stop Dulu Ada Yang Ketinggalan Kan Begitu Doa Kita Dikawal Nabi Muhammad Depannya Nabi Belakang Nabi Nabi Nggak Boleh Ada Doa Yang Lewat Dan Terhalang Harus Lolos Semuanya Beco Tapi Kita Kurang Ajar Udah Diajari Begitu Tambah Nabinya Disingkirkan Langsung Allahumma Allahumma Salawat Nggak Penting Motor Yang penting Salawat Nggak Penting Yang penting Hajatnya Tapi yang Nganter Nggak Diutamakan Nah Salah Makanya Kalau Pengen Hajat Kita Cepat Tergapai Dengan Salawat Ya Salawatnya Itu Dibuat Yang Bagus Yang Indah Yang Betul Yang Mantap Dan Bayangkan Itu Awal Doa Kita Seperti Kita Titip Kanjeng Nabi Titip Ya Ya Nabi Itu yang Ngomong Ya Rasulullah Habis maulid Doanya Banyak Makanya Doa maulid Nggak Di depan Di mana Di belakang Ya kalau maulid Maulid Doanya Di belakang Salawat Salawat Dulu Panjang Satu jam Salawat Baru Doa Ini baru Salawat Satu menit Udah Doa Ya kalau Habis Salat Nggak Apa-apa Ya Habis Salat Nggak 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 Sampai Sampai Akhir Hadith Ya Rasulullah Ini Uksir Salata Baka Aj'alullah Kam Min Salati Ya Rasulullah Saya Banyak Salawat Kepada Kamu Waktu Saya Yang Buat Doa Ini Jatah Salawat Bagusnya Itu Berapa Persen Ada Beberapa Penafsiran Tentang Hadith Ini Ada Penafsiran Penafsiran Yang terbaru Yang saya Dapat Setidaknya Ada Tiga Penafsiran Ini Saya Ambil Yang terbaru Saja Yang baru Saya Dapat Dari Ma'an Hadith Ini Jadi Kalau Seseorang Doa Itu Abis Salat Misalnya Abis Salat Biasanya Bismillah Alhamdulillah Kemudian Salawat Terus Minta Berarti Itu Porsinya Salawat Dalam Doamu Berapa Persen Allahumma Mobil Motor Rumah Buju Gaji Wake Salawatnya Cuma Satu Berarti Minim Persennya Ke Kecil Ini Sahabat Ada Yang Memang Kalau Doa Itu Panjang Doanya Satu Jam Karena Menikmati Doa Apalagi Di Malam Hari Allahumma 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 Malam Itu Munajatnya Para Ulama Orang Orang Soleh Sohabat Indahnya Luar Luar Biasa Seperti Munajatnya Syekh Ibn Atla Alaskandari Dalam Kitab Al-Hikam Di Akhir Akhir Dia Munajat Yang Luar Biasa Nah Ini Sohabat Nanya Ya Rasulullah Prosentasenya Buat Kamu Berapa Persen Buat Solawat Ini Maka Nabi Menjawab Ya Terserah Kamu Rasulullah Tidak Mau Maksa Maksa Karena Ini Urusannya Buat Rasulullah Doakan Nabi Solawat Artinya Mendoakan Nabi Muhammad Ya Terserah Kamu Maka Sohabat Yang Menjawab Ya Rasulullah Bagaimana Kalau Saya Jadikan Seperempat Seperempatnya Untuk Solawat Ya Tiga Perempatnya Untuk Minta Untuk Doa Untuk Dikir Yang Lain Jawaban Nabi Ya Terserah Kamu Tapi Kalau Ditambah Lebih Bagus Terserah Kamu Kalau Ditambah Lebih Bagus 50% Ya Rasulullah Buat Solawat Terserah Kamu Kalau Ditambah Lebih Bagus 75% Ya Rasulullah Untuk Solawat Jawaban Rasul Ya Terserah Kamu Tapi Kalau Ditambah Lebih Bagus Begitu Dengar 75% Rasul Masih Mengajukan Kalau Ditambah Lebih Bagus Pertanyaan Saya Misal Kita Doa 5 Menit Sekarang 5 Menit Petang Menit Biar Matematikanya Gampang Kita Doa 4 Menit 3 Menit Baca Solawat 1 1 Menit Doa Kira Kira-kira Sudah Banyak Belum Solawat Banyak Sudah Banyak Tapi Nabi Mengatakan Kalau Kamu Lebih Banyak Porsi Solawat Lebih Bagus Tapi Saya Harap Sahabat Gak Banyak Mikir Yaudah Kalau Gitu Semuanya Solawat Gak Gak Minta Semuanya Solawat Gak Jadi Minta Jadi Waktu Doa 4 Menit 4 Menit Solawat Semua Gak Adamin Mintanya Senyum Nabi Muhammad Kemudian Mengucapkan Izan Yukfahammuk Wayukfarlaka Zanbuk Izan Yukfahammuk Wayukfarlaka Zanbuk Izan Yukfahammuk Wayukfarlaka Zanbuk Jawaban Nabi ini Solawat Jaminan Terhadap Tadi yang Saya sebutkan Kita itu Ada hajat Dunia Ada hajat Akhirat Nah Hajat akhirat Dari kita Haji Kita Umrah Kita Ziarah Kita Sedekah Kita Zikir Hajat terbesarnya Apa Minta Am Ampun Biar Diampuni oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hajat Dunia Seperti Apapun Hajat Itu Yang kita Ingin Pengennya Apa Tercapek Betul Ya Tercapek Nah ini Gak Minta Tapi Kalau Waktunya Semua Digunakan Untuk Salawat Jaminan Dari Nabi Muhammad Kalau begitu Apapun Yang menjadi Keinginan Hatimu Urusan Dunia Tadi Allah Akan Cukupi Makanya Orang ahli Salawat Hati-hati Kalau batin Allahumma Pujuk Langsung Rabi Tidak Ahli Salawat Makanya Ahli-ahli Salawat Tukan Gak Perni Batin Wah Hati-hati Batin Wujud Gak Rebot Kan Begitu Dia Jaga Betul Pengennya Itu Dijaga Karena Dituruti Sama Allah Ta'ala Yang bilang Nabi Muhammad S.A.W Dia Kalau Kepleset Berbuat Dosa Belum Sempat Istighfar Sudah Diampuni Beripun Saya Istimewa Kalau Katanya Degangani Pusat Katanya Gus Ikdam Itu Istimewa 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 Bahasanya Beliau Isti Istimewa Belum Sempat Istighfar Sudah Diampuni Kenapa Karena Dia Merelakan Jatahnya Minta Untuk Memuji Nabi Muhammad S.A.W Dia Merelakan Jatahnya Minta Dia Gunakan Untuk Memintakan Tambahan Rahmat Tambahan Kedudukan Tambahan Kemuliaan Dengan Salawat Pada Nabi Muhammad S.A.W Dari sini Jelas ya Jadi Kalau punya Hajat Biar Gampang Terkabul Caranya Bagaimana Kencengi Salawatnya Salawatnya Buatnya Terus Minta Allahumma Kita Masih Makom Ya 15% Salawat Udah Ajib Sudah Luar Biasa Kalau Porogiai Kan Ngajarinya Top Banget Mau Mau Ya Udah Baca Nariah 4444 Kali Nariah Mintanya Mobil Lo minta Satu Salawatnya 4444 Ya Kalau kita Ambil Versi Yang Rodok Prosentase Ya 25% Dari Nariah Kan Munjiah Kalau Munjiah Kan Seri Seribu Seribu Munjiah Minta Model Model Seperti Kita Ini Dikasih Munji Aja Nawar Ada Nggak Paket Hemat Gitu Mesti Nawar Kita Ada Orang Yang Ngomong Sama Saya Apa Bisa Terwujud Ini Pertanyaan Doa Apa Bisa Terwujud Syaratnya Doa Itu Harus Yakin Harus Yakin Terus Saya Diam Di rumah Nggak Ada Yang Diam Di rumah Betul Ya Kamu Kerja Seperti Biasanya Kalau Kamu Nggak Doa Kamu Juga Kerja Betul Kalau Kamu Nggak Istighfar Kamu Juga Kerja Betul Kalau Kamu Nggak Solawat Kamu Juga Kerja Betul Nah Sekarang Kerjalah Seperti Biasa Tapi Jangan Andalkan Pekerjaanmu Andalkan Istighfar Andalkan Solawatmu Andalkan Sodakomu Andalkan Bektimu Sama Orang Orang Tua Andalkan Akhiratmu Dunianya Akan Ikut Clear Da Jadi Cara Menyelesai Urusan kita Perbanyak Apanya Solawat Alhamdulillah Makanya Setiap Kali Pengajian Di Madis Arotho Itu Munjiahnya Banyak Betul Betul Ya Baru Setelah Itu Pengajian Betul Tual Betul Terima kasih.